Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh minta tepuk tangannya teman-teman yang meriah Mantep sekali ini Alhamdulillah kerja ya Allah Alhamdulillah gara-gara stand up comedy Saya bisa ngerasain keliling-keliling Indonesia bang Kemarin saya di job itu di Surabaya Dan tidur di hotel bintang 5 Ini pertama kali saya ngerasain tidur di hotel bintang 5 Gara-gara stand up Dan harga nginepnya saya cek semalam itu ternyata 3 juta 3 juta dibuat nginep satu malam Wadan itu Maksudnya di Madiun Orang kerja siang malam-siang malam selama 2 bulan Itu sama dengan saya tidur satu malam itu loh bang Kayak beban moral gitu saya Itu LO-nya, roadman-nya ngomong Mas Nopek ini kamarnya silahkan tidur Biar nanti performnya lancar Itu pas dibilang gitu Saya gak mau tidur bang 3 juta bang ini Itu mata saya ngantuk Kelopak mata saya bentak Jangan ngantuk Ini 3 juta Sayang 3 juta loh Maksudnya itu saya mikir 3 juta tidur satu malam Kok bisa loh Ada orang tidur nyenyak Itu tidur satu malam itu sama dengan 6 bulan kos saya loh bang Kok bisa loh Saya disitu tuh ngejob sama AT AT imut itu AT bisa tidur Kok bisa kamu Padahal di situ jobnya kan tinggian saya harganya Kok bisa kamu tidur nyenyak gitu loh Mudah bersyukur ya kamu Aku mempermasalahkan ini Maksudnya kok bisa mbak Aku mau kasih tidur 3 juta semalam Saya tidur di posat pam lah aman Sungguhan saya Aman Alhamdulillah ya Stain up comedy merubah Dan saya juga kaget Karena saya baru pindah di Jakarta Itu kaget dengan industri komedi di Jakarta bang Serius Dulu bang saya stand up di Surabaya Itu lucu banget bang Lucu banget Saya kalau ada job stand up hari ini Seminggu sebelumnya Sebulan sebelumnya Sudah saya siapin materi Siring senior-senior ini gimana Saya mau perform Hariha mau tampil Saya ngulang materi sama Itu bisa 50 kali bang Nama saya nopek Saya spion kanan Nama saya nopek Saya spion kanan Perform hariha Penonton ketawa itu Kayak naik korak-korak Lucu banget Sampai plus gitu Turun panggung Bayaran 500 ribu Di Jakarta kemarin Saya perform G-Confess bang Cuma baca build in 30 detik baca Nggak nulis sendiri Baca Iklan 3 juta Dan Dan Jakarta Makanya banyak komik daerah yang meninggoy bang Meninggoy itu Sungguhan itu Sampai tau Guntor Bali Ada komik Bali Dulu gendut sekarang kurus Mister boeng ada komik surabaya Tiap selesai perform slogannya Saya boeng to be continue Sekarang saya boeng to be die Cokianwar tau Cokianwar suci tujuh Itu kan personanya orang kuat Itu saya akui Dia kuat segala hal Kecuali ekonomi Balik di Cokja berat Cokianwar Alhamdulillah sekarang ke MLI Terima kasih mantap MLI Kuat lagi dia finansialnya Alhamdulillah Saya itu Memang nggak tega saya Kalau melihat komik-komik lokal Nggak tega bang Dulu saya itu awal-awal stand up Saya itu pengen banget Kalau melihat teman-teman senior stand up di TV itu Saya pengen banget kayak mereka bang Kayak misalnya ada senior sukses Saya pengen Ya Allah semoga suatu saat Saya bisa sukses jadi stand up komedian Tujuan saya adalah Memberi kerjaan Bagi-bagi job Untuk senior stand up saya Terutama di Surabaya Yang nggak ada kerjaan gitu bang Yang nganggur Senior tapi sepi job Itu pengen banget Semoga saya sukses Tapi setelah saya Alhamdulillah suci Terus ada job sana sini Saya mikir lagi Nanti kalau saya bagi-bagi Dapat saya dikit down Saya jadi pikiran jahat gitu Ya ampun Dulu ada senior stand up Kalau teman-teman seletengnya Angkatannya itu kayak ngejob sendiri Nggak diajak Itu saya kayak mikir Anjing nih Kok bisa dia nggak bagi-bagi Nggak mikir Dulu berjuangnya sama siapa Setelah saya di titik begini-begini bang Saya mikir lagi Kayaknya yang dilakuin Memang bener Kalau dibagi-bagi Dapatnya dikit Tapi pengen banget saya Alhamdulillah Gara-gara stand up Gox stand up ini Kemarin saldo saya sudah membaik bang Sebelum judi bola Hancur saya Bangsat euro itu habis 95 juta bang saya Bangsat bangsat Saya tuh kayak mikir gitu bang Itu mungkin karena Ini bang Apa namanya Kutukan panggung Stand up itu serem bang Menurut saya Saya dari dulu stand up Kalau membahas miskin Miskin beneran hidup saya bang Miskin beneran Marcel kenapa bisa kaya Karena dia punya kalimat Everybody has changed Saya pengen jadi orang kaya Lelah miskin Kaya beneran Kutukan panggung beneran terjadi Makanya saya setelah pengen ngomong yang baik-baik Nopek kaya raya Nopek punya segalanya Nopek mempunyai saham kompas Nopek menjadi produser Pengen Yang baik-baik aja Gak lucu gak masalah Yang penting kutukan hilang Itu Judi bola bang Judi bola itu 95 juta Lanjut ya Gara-gara bangsat euro bangsa Saya tiap beli Buka pengen beli mobil Gak tau kenapa Uangnya mesti hilang bang Kemarin Pengen beli Nissan Juke bang Keren loh 95 juta buat judi Ternyata Dapet Nissan nya doang Saya sekarang Pengen beli Outlander Udah kumpul uang Ikut Mark I Kayak investasi gitu Gak sampe 16 hari Sekem Ilang duit Saya jadi mikir Kayak saya ini Ditakdirkan jalan kaki Kemana-mana Bangsat 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 Gak bisa loh Maksudnya saya itu Pernah ngobrol sama Darboy gang Kalau temen-temen tau Saya jadi model video klipnya Sekarang penontonnya Udah 44 juta Mendung tanpa udang Kalau tau Dia itu pernah ketemu Di kompas Selesai ngobrol Dia ngobrol ini Saya masih inget Mas sampeyan itu Harus nyari tau Leluhur sampian itu siapa Jadi diurut mas Ke atas tuh Leluhur sampian siapa Kalau misalnya Leluhur sampian seniman Sampian cocok jadi seniman Saya mikir Saya cari tau itu Leluhur saya siapa Oh saya inget bang Dulu nenek saya itu Ada bang Yang kemana-mana itu Ke gunung nyari makan Itu jalan kaki bang Masa saya reinkarnasi itu Kok bisa Jangan kemana-mana Masa saya jalan kaki Ya Allah Ya Allah Motor belum punya di Jakarta Nebeng sana sini Ya Allah Tapi bisa hidup Leluhur saya Cuma kemana-mana Kakinya farises Gitu Kaki gajah Gitu Tapi setelah itu Saya pikir-pikir lagi Omongannya Mas Daru Darbegeng itu Tapi kan itu Nggak logis Masa kita sekarang Itu adalah Leluhur kita yang dulu Bintang Emon Bintang Emon Masa leluhurnya dulu Itu adalah Pelawak Kerajaan DPO-nya kritik Kerajaan Jadi dia bikin Tolong buat Kerajaan Majapahit Wow Tolong Di TikTok juga Ada itu bang Yang saya Kesel juga itu Ada orang yang Followernya itu 400 ribu Cewek-cewek Yang seksi-seksi Kesel banget itu Dia itu Nggak punya karya Kok bisa followernya 400 ribu Saya mikir lagi Ini leluhurnya dulu Siapa Apakah dia leluhurnya Adalah kembang desa Yang disukai Sama Buto Ijo Rahwana Saya mikir gitu-gitu Oke ya Alhamdulillah Kocak Alhamdulillah Oh iya ini ya Jujur saya sekarang Sudah nggak pernah Nonton komik Indonesia Bang Komik Indonesia Saya jarang nonton Sekarang tontonan saya Komik-komik luar negeri Dep Cepeil Josh Charlene Apa lagi Ricky Gervais Gitu-gitu Cuma nggak paham bahasanya Bang Nggak paham bahasanya Sama sekali Yang saya tonton Yang saya salut Adalah Dep Cepeil Kalau perform itu Keren loh bang Deliverinya Gestur tubuhnya Keren Dia kalau perform itu Kayak Kaki selalu di Kayak gitu Dan dia Setiap perform Naik tanggung Baru dipanggil namanya Dep Cepeil Itu orang-orang Penonton itu berdiri bang Terus Uplos 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 Dep Cepeil Terus ngomong Thank you Thank you Duduk-duduk Tenang-tenang Thank you Ayo kita mulai pertunjukkan Thank you Kayak ngomong gitu Nah saya itu pengen Merasakan begitu bang Kayak Dep Cepeil Minta tolong ya Minta tolong ya Nanti dipanggil Nopek berdiri Semuanya Saya pengen merasakan Tolong ini Tolong ini Biar kelihatan sukses Komik Madiun ke Jakarta Merantau Sukses ya Yo tolong yo Sini yo Present Nopek yo Merasakan Dep Cepeil Tolong ya teman-teman Abang-abang tolong ya Oke pribadi Inilah komik selanjutnya Nopek Nopiang Berdiri 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 Thank you Thank you Jakarta Thank you Terima kasih Saya Nopek